Ada banyak tempat misterius yang hingga kini belum diketahui di mana keberadaannya, seperti 6 tempat misterius yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sabdo Rasulullah berikut ini, yang sampai saat ini masih menjadi misteri dan belum ditemukan lokasinya. Bahkan ada cukup banyak pihak yang mencoba untuk menemukannya, namun belum berhasil, dan kabarnya 6 tempat misterius ini menyimpan banyak rahasia yang menakjubkan. Lantas, tempat misterius apasajakah itu? Sini video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Telaga Ainul Hayat Menurut beberapa ahli tafsir dikatakan, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya dijamin oleh Allah SWT hingga kiamat, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan, ketika Allah SWT menciptakan dunia, dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau mata air keabadian. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air ini, sehingga tetap hidup hingga saat ini. Tentunya tidak hanya Dajjal saja, Nabi Khidir AS juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup hingga saat ini, itu dikarenakan meminum air Ainul Hayat tersebut. Lalu, di mana letak Ainul Hayat ini, beberapa pendapat mengatakan bahwa Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir AS dan berada di Pulau Bermuda yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Oleh karena itu, beredar kabar bahwa banyak kapal dan orang hilang ketika melati daerah tersebut, karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun sahabat beriman, tentunya hal ini hanya Allah SWT sajalah yang maha mengetahuinya di mana sebenarnya Ainul Hayat ini berada. Tembok Ya'juj dan Ma'juj Tembok Ya'juj dan Ma'juj yang disebut dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Dhul Qarnain. Sampai saat ini, masih menjadi misteri akan letak keberadaannya. Sebuah kabar mengatakan bahwa sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu disebut-sebut bisa dilihat dari bulan. Akhirnya, banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Raja Dhul Qarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'jujnya adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukan. Sheikh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Dhul Qarnain meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Dia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya ke dalam bukunya. Namun sahabat beriman, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Dhul Qarnain dengan tembok raksasa Cina. Sebab tembok Cina terbuat dari susunan batu bata. Sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa tembok Dhul Qarnain terbuat dari tembukan besi yang dicampur dengan tembaga. Perlu diketahui juga sahabat beriman, faktanya bahwa tembok Cina ini dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, diantaranya dinasti Hang dan Ming. Sementara itu, penjelasan dalam Al-Quran, tembok yang mengurung Ya'jud dan Ma'jud itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Dhul Qarnain. Dan setelah selesai dibangun, maka beliau pun menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'jud dan Ma'jud sampai waktu yang telah Allah tentukan. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abdul Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir Dohali Quran yang ditulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu, kini bernama Buzgol Khona dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab Al-Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya, hasil foto satelit pada koordinat itu, sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Pulau Dajal di Kurung Dajal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman, sampai sekarang keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebutkan, bahwa Dajal saat ini masih dikurung di sebuah pulau, dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun di mana letak Dajal dikurung, maka tidak ada yang tahu dengan pasti, karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan, bahwa Dajal dikurung di pulau yang bernama Sokotra, yang terletak di samudera India. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari Tanduk Afrika, dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini saja. Namun sahabat beriman, kabarnya hal ini tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga ada sebagian ulama yang tidak sependapat mengenai hal ini. Akan tetapi sebagai umat Islam, kita wajib mengimani akan keberadaan Dajal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Kerajaan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman alaih salam adalah putra dari Nabi Dawud alaih salam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya, dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Namun sampai saat ini, jajak lokasi dan bekas kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut sebagai Salamon Temple. Saat ini, keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini pun seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Al-Quran Surat Al-Isra, Ayat 4 Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara, lantainya terbuat dari kaca dan emas, bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Di lingkungan istananya, terdapat bangunan lain seperti Gapura di sebelah barat daya. Istana ini juga memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa ahli meyakini bahwa fondasi kuil Nabi Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqso, namun karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali. Dan berdasarkan hal inilah, banyak pihak yang mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi sekali untuk menghancurkan Masjid Al-Aqso karena bukan Al-Aqso-nya yang menjadi persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman sebelumnya. Kabarnya juga, kuil Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Sumur Barhut Sumur Barhut merupakan sumur yang sangat misteri sebab belum pernah dijelajahi oleh peneliti. Sumur ini diyakini bukan digali oleh manusia, melainkan dengan bantuan bangsa jin. Bahkan sumur ini disebut sebagai sumur air paling buruk di dunia. Ini merupakan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Barhut adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini, termasuk apakah di sana lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadromaut, Yaman. Banyak orang mengatakan bahwa tempat ini sebagai awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Sumur ini memiliki luas 100 meter dan kedalaman sekitar 250 meter. Gunung Kof Ketika Rasulullah s.a.w. di Mi'rajkan, dari Sidratul Muntah di lapisan langit ke-7, di tengah perjalanan kembali menuju bumi, Rasulullah menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Beliau melihat sinar biru membelah angkasa raya. Ketika Rasulullah melihat sinar itu, beliau pun mengajak Malaikat Jibril untuk mengunjunginya. Dan ternyata, sinar biru itu berasal dari gunung besar yang bernama Jabal Kof atau Gunung Kof. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Kof diilustrasikan sebagai gunung yang tidak tampak oleh mata manusia umumnya. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Gunung itu jarang diketahui oleh orang-orang. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa Gunung Kof memiliki 70 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Kof. Sementara itu, Ibnu Abbas menyebutkan Gunung Kof mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Sahabat beriman, tempat-tempat misterius itu pun masuk menjadi misteri sampai saat ini. Dan tentunya, hanya Allah SWT saja lah yang maha mengetahuinya. Sedangkan data dan bukti dari tempat-tempat ini sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Dan ini menjadi tanda akan kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran. Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mu'min. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertembaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 3-4 Semoga dari pembahasan singkat kali ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Sehingga rahmat dan kerinduannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah, ya Rabbil Alamin. Wallahu wa'alamu bis sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.